Pemirsa Badan Intelijen Negara, daerah Banten bersama petugas gabungan dari Koramil, Ciwandan, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Cilegon masih terus melaksanakan serbuan vaksinasi menjangkau warga yang berada di permukiman padat penduduk. Serbuan vaksinasi digelar untuk mengantisipasi tingginya kasus COVID-19 pada musim libur akhir tahun. Badan Intelijen Negara, BIN, daerah Banten terus mengejar percepatan vaksinasi di kota Cilegon guna mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 yang biasanya terjadi pasca musim libur akhir tahun. Vaksinasi digelar oleh gabungan antara BIN wilayah kota Cilegon bersama Koramil, Ciwandan, dan petugas dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan kota Cilegon dengan menyasar permukiman padat penduduk dengan target capaian 700 dosis vaksin. Hari ini kita mengelar vaksinasi kepada masyarakat kita bekerja sama dengan seluruh komponen. Dengan pemerintah daerah, BNI, BORI, untuk menuntaskan vaksinasi sesuai program pemerintah. Dan ini merupakan kegiatan ini antisipasi untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru yang kita prediksi akan terjadi peningkatan. Dan ini antisipasinya kita tetap melakukan vaksinasi. Sementara itu Herman Tok, Ketua RW 04 Lingkungan Kerenceng, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang mengapresiasi langkah BIN masuk ke permukiman warga, merasa sangat terbantu, terlebih dalam menjangkau vaksinasi kepada lansia. Dan pemuda akses vaksin ini. Jangan akan kalau kita ke tempat bulu itu sudah banyak menjadi tidak kebahagiaan. Just inilah langkah pertama maaf. Pemuda setempat dan pemuda pusat ini mempermudah. Artinya, ya syukur Alhamdulillah. Jadi sangat membantu, sangat membantu. Pihak BIN berharap percepatan vaksinasi yang dilakukan bisa membentuk pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Kota Cilegon. Merakyat kabar bohong dan kekeliruan informasi membuat capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi rendah. Untuk itu, demi meningkatkan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya vaksinasi, pemerintah Kabupaten Pandeglang meminta peran aktif semua pihak termasuk media. Berdasarkan target awal, vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pandeglang, Banten menyasar sekitar 900 ribu jiwa. Namun dalam pelaksananya, hingga November, realisasinya masih sekitar 40 persen. Padahal target hingga akhir tahun bisa mencapai 50 persen. Asisten daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sekretariat daerah Kabupaten Pandeglang Ramadhani dalam forum grup diskusi dengan kelompok kerja wartawan Pandeglang pada 23 November 2021, menengarai maraknya hoax dan disinformasi perihal vaksin COVID-19 sebagai penyebabnya, di mana masyarakat masih enggan divaksinasi karena berbagai ketakutan maupun kekhawatiran atas keamanan vaksin. Karena itu, pihaknya mendorong masyarakat yang belum divaksinasi untuk mau menjalaninya demi terciptanya kekebalan komunal. Untuk itu, peran aktif semua pihak diperlukan dalam mengedukasi masyarakat, termasuk para jurnalis. Karena hoaxnya sudah begitu bincang, merasuki pikiran masyarakat, sehingga vaksinasi masyarakat ini kurang akib kita lakukan. Padahal bayanginnya sudah secara terus menerus. Lebih jauh, Ramadhani menyebut, diperlukannya peran aktif semua pihak dalam mengedukasi masyarakat, agar mau divaksinasi merupakan bagian dari ikhtiarah, agar masyarakat bisa terbebas dari pandemi COVID-19, yang pada akhirnya menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Terima kasih.